Pemirsa mencari pendonor plasma di Kebumen cukup sulit ditemukan dan masih sangat jarang, karena screening plasma itu lebih rumit dibandingkan dengan donor darah biasa, meskipun peminat masyarakat donor plasma konvalesan di Kebumen tinggi. Terapi plasma konvalesan sendiri diketahui bisa membantu penyembuhan pasien COVID-19 yang kondisinya cukup parah. Apalagi saat ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kebatan Kebumen cukup tinggi dan belum adanya cara untuk penyimpanan darah plasma konvalesan menjadi kendala tersendiri. Para penyintas COVID-19 di Kebumen yang ingin mendonorkan plasma konvalesan untuk penyembuhan pasien COVID-19 ternyata cukup tinggi. Tidak kurang ada 10 hingga 15 orang yang mendapatkan diri di setiap harinya ke PMI Kebumen sebagai pendonor. Kepala Pelayanan Masyarakat PMI Kebumen Yunita Citra Savitri mengatakan PMI Kebumen saat ini belum bisa menyetorkan darah plasma konvalesan dikarenakan umurnya yang sangat singkat, hanya 1x24 jam dan harus segera ditransfusikan ke pasien. Menurutnya permintaan terhadap darah plasma konvalesan sendiri cukup tinggi dan para penyintas COVID-19 di Kebumen yang mendaftarkan diri untuk donor plasma konvalesan juga cukup banyak. Namun screening plasma lebih rumit dari donor darah biasa sehingga banyak para pendonor yang gagal di screening awal. PMI Kebumen juga telah membuka grup WA bagi para penyintas COVID-19 untuk membantu para pasien COVID-19 yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Para penyintas COVID-19 tersebut baru diperbolehkan donor setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Untuk PMI Kebumen, kami belum bisa menyetorkan plasma karena berpahitan dengan umur plasma yaitu 1x24 jam. Jadi plasma jadi harus segera ditransfusikan ke pasien. Jadi PMI Kebumen ini sistem mengalami sistemnya by order. Jadi ada orderan baru kami buatkan seperti itu. Kalau dari penyimpanan PMI Kebumen masih belum punya media penyimpanannya. Minat masyarakat untuk donor plasma sendiri setiap hari permintaan banyak sekali ya. Tapi untuk mencari pendonor kami juga masih agak kesulitan. Jujur saja masih agak kesulitan. Karena juga ya banyak pendonor tapi kan karena screening plasma itu lebih rumit dari donor biasa. Jadi ya banyak juga yang gagal di screening awal seperti itu. Jadi terkait dengan donor plasma convalesan di PMI Kebumen, Alhamdulillah minat masyarakat ini semakin meningkat apalagi sekarang dengan kita share dan pernyataan Pak Bupati terkait dengan bagi penyintas COVID-19 yang sudah sembuh agar ikut berpartisipasi membantu saudara-saudara kita yang masih membutuhkan donor plasma. Kalau untuk pendonor setiap hari rata-rata sekitar 15, ya sekitar 15, antara 10 sampai 15 orang. Dari Kebumen, Panyato WMAS TV melaporkan.